Penyebaran COVID-19 di Sumbau Parat terus mengalami peningkatan 13 kasus baru terkonfirmasi. Lima diantaranya merupakan aparatur sipil negara yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKAD, salah satu di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbau Parat. Penutupan sementara Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKAD Sumbau Parat dan seluruh ASN untuk sementara bekerja dari rumah diharuskan melakukan isolasi mandiri. Hal tersebut dilakukan pemerintah daerah sebagai langkah antisipasi meluasnya penyebaran wabah COVID-19 di lingkungan pemerintahan. Tidak hanya itu terkait pelayanan yang bersifat langsung kepada masyarakat yang ada di instansi tersebut, pemerintah daerah mengalihkan ke dinas lain sebagai upaya pemerintah agar pelayanan masyarakat tetap berjalan lancar seperti biasa. Sementara itu, Fucay Fudin, Wakil Bupati Sumbau Parat mengatakan, pemerintah daerah saat ini menutup sementara kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah dari hari Senin sampai 10 hari ke depan. Untuk penutupan sementara tersebut dilakukan pemerintah daerah untuk memutus penyebaran COVID-19. Tidak hanya itu, semua pegawai yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan Daerah sudah dilakukan tracking dan swab. Jadi, saya selaku pimpinan daerah Wakil Bupati Sumbau Barat memutuskan untuk menutup sementara salah satu dinas, yaitu dinas DPKD, karena ada beberapa setapnya, insya Allah 5 orang setap positif COVID-19. Dari hari Senin, kita merintahkan untuk mereka kantornya ditutup dan mereka bisa bekerja dari rumah selama 10 hari. Selama 10 hari ini, kita tutup dari hari Senin sampai ke depan. Nah, ini juga untuk cara kita membatasi penyebaran wabah COVID-19. Jadi, semuanya sudah di-tracking dan semua pegawai DPKD kita sudah swab dan hasilnya hanya 5 ya, hanya 5 yang COVID-19 positif. Jadi, pelayanannya bisa dengan virtual, kalau antara instansi dan instansi, mereka bisa melaksanakan dengan virtual. Dan mereka bisa kerja dari rumah dan kantornya kita pindahkan sebentar untuk memberikan pelayanan, di-handle dari bagian umum. Dari Kabupaten Sumbau Barat, Topan Iswandi, GAT TV.